Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia Serta salam dan solawat kepada Nabi Muhammad SAW Utusannya yang membawa risalah Islam yang sempurna Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sifat-sifat kaum Yahudi yang dijelaskan dalam Al-Quran Semoga video ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran memaparkan sifat mereka Agar kita senantiasa berhati-hati dan selalu mengambil pelajaran Di dalam Al-Quran, Allah SWT banyak menyebut kaum Yahudi beserta sifat-sifat mereka yang menjadi pelajaran bagi umat Islam Sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib belajar dari kisah dan sejarah mereka yang penuh dengan pelanggaran terhadap perintah Allah Serta penyimpangan dari ajaran para Nabi Namun, kita tidak hanya sebatas memahami kisah-kisah ini Tetapi juga harus mengambil hikmah darinya untuk memperbaiki diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Judul, Al-Quran jelaskan sifat Yahudi Orang-orang Yahudi sejak dulu dikenal memiliki sifat-sifat buruk Hingga keberadaannya tak disukai bangsa-bangsa lainnya Beberapa di antaranya sifat buruk bangsa Yahudi adalah tidak mau bersyukur atas nikmat yang diperoleh dan membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya Al-Quran mengisahkan tentang kekufuran Bani Israel setelah mereka menyelamatkan Allah Ta'ala dari kekejaman Firaun Allah mengutus Nabi Musa untuk membantu memerdekakan mereka dari kekejaman Firaun dan menuntut mereka untuk bertauhid Tetapi setelah mereka lepas dari kekejaman Firaun, mereka tidak bersyukur, malah mereka kembali menyekutukan Allah dan tidak mendengarkan seruan Nabi Musa Mereka membuat patung sapi dan menyembahnya kembali Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu Seraya kami berfirman peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya Mengatakan, amat perbuatan jahat yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat Al-Quran Surah Baqoro ayat 93 Bahkan perbuatan-perbuatan Yahudi terhadap para Nabi mulia itu juga termasuk perbuatan yang paling buruk Karena mereka mendustakan para Nabi, menganiaya, mencaci bahkan membunuh banyak Nabi mereka Mereka juga mengadakan durhaka, menyembah patung anak sapi dan menyekutukan Allah Kisah mereka bersama Nabi Musa dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim secara rincin Bahkan mereka menunjukkan adab yang buruk terhadap Tuhan semesta alam karena mengklaim Tuhan memiliki anak Orang-orang Yahudi berkata, Usair itu putera Allah Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putera Allah Demikianlah ucapan mereka melalui mulut mereka Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai terselesaikan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 30 Kemudian mereka semakin kurang terbuka terhadap zat Allah dan mengatakan bahwa Allah itu fakir dan bakil Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh Nabi-Nabi tanpa alasan yang benar Dan kami akan mengatakan kepada mereka Rasakanlah oleh mu'azab yang membakar Al-Quran Surah Ali Imran ayat 181 Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepadamu Mereka mengatakan, kami telah beriman Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya dan mereka pergi Daripada kamu dengan kekafirannya pula Dan Allah lebih mengetahui Apa yang mereka sembunyikan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 61 Sifat-sifat buruk Yahudi itu terus muncul sepanjang masa hingga sekarang Mulai dari kufur, sitik, maksiat, membunuh para Nabi, menyimpangkan taurat, berbohong, berkata palsu, memakan harta riba, memakan harta haram, zina dan perbuatan-perbuatan munkar lainnya Semua itu terang dan gamblang dalam Al-Quran Al-Karim Sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Qutskarya Mahdi Salat Rezek Karisem Penerbit Pustaka Al-Kawusar 2021, halaman 2-3 Yahudi merupakan satu-satunya umat dalam sejarah yang menghilangkan nyawa para Nabi Dan itu merupakan kejahatan besar yang tidak pernah dilakukan kecuali orang-orang Yahudi Penghilangan nyawa yang mereka lakukan terus berlanjut hingga penghilangan nyawa berbagai bangsa hingga hari ini Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Al-Quran jelaskan sifat Yahudi Dari penjelasan Al-Quran, kita dapat mengambil hikmah penting tentang sifat-sifat buruk yang ada pada kaum Yahudi Seperti suka menentang para Nabi, mengingkari janji Allah, serta memutarbalikkan ayat-ayat Allah Kita harus menjauhi sifat-sifat ini dan senantiasa memegang teguh keimanan dan ketaatan kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar jangan sampai kita terjerumus pada sifat-sifat serupa Demikianlah pembahasan kita mengenai sifat-sifat kaum Yahudi yang dijelaskan dalam Al-Quran Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa menjaga diri dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Mari kita terus belajar Al-Quran, mengamalkannya, dan menjadikannya pedoman hidup Semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan dan selalu memberi hidayahnya kepada kita Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton